Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Ahmad Zaki official di video kali ini kita akan men-setting eh subtitle ya ada jadi dari video kita itu agar dapat penonton dari luar itu eh harus kita setting dari subtitle nya ya teman-teman ya ya jadi caranya seperti apa dan juga eh bagian monetisasi itu harus kita setting sendiri ya biar iklannya tuh bisa kita tempatkan dimanapun kita mau ya Oke langsung saja kita ke videonya jadi pertama-tama teman-teman buka saja YouTube studio kalau pakai HP bisa ini ya bisa Pak masuk ke situs desktop ya teman-teman ya Nah situs desktop seperti ini sebentar ya kita ulangi lagi ya situs desktop ya teman-teman ya di sini saya akan mencontohkan video saya yang akan saya kasih subtitle ya akan saya kasih subtitle mana ini video yang ini teman-teman ya 35 istilah ini ya ini kita edit saja masuk ke detail ya Nah di sini kemudian sebelumnya teman-teman salin dulu feeling videonya tadi ya kita salin dengan cara seperti ini ya bentar eh kita salin link video kita ini ya kita pilih disini kita pilih salin ya Nah ini salin kemudian kita masuk ke ini eh link down sub.com teman-teman ya kita masuk ke down sub.com kemudian kita paste disini nih ya kita linknya kita paste disini ya kemudian kita kemudian kita klik download ya Nah kita kalau sudah download bentar ya masih loading jadi teman-teman masuk ke situs down sub.com ini hanya down subtitle ya Nah di sini sudah keluar ya ini ya jadi kita langsung ke ini ya tulisan SRT ini ya ini kita download saja nah ini sedang mendownload ya sudah selesai kemudian kita balik ke YouTube nya tadi ya studio tadi kemudian kita pilih ini ya subtitle ini ya subtitle kemudian kita pilih tambahkan bahasa teman-teman tambahkan bahasa kemudian ini ya eh kita pilih Inggris ya ya teman-teman ya kemudian kita pilih tambahkan kemudian kita salin dulu ya judul video kita kita salin kemudian kita masuk ke Google Translate ini ya Google Translate ya ini kita tempel saja judul kita nah disini ada judul Inggrisnya ya kita langsung salin terjemahan dari Indonesia ke Inggris kita isikan kan disini ya kita isikan ke ini ya subtitle ini ya judulnya ya kita tempel nah disini ada tulisannya ya 35 unique terms and important item in Free Fire for begin 35 istilah dan item penting yang ada di Free Fire untuk pemula kita klik publikasikan teman-teman Nah seperti itu ya kalau sudah kita langsung klik saja ke bagian Indonesia ini ya ini kita klik salin dan edit Nah disini kita pilih titik tiga ini ya ini kita klik saja titik tiga ini kemudian pilih upload file Nah disini ya upload file kita pilih dengan penunjuk waktu ya kita klik lanjutkan Nah disini kita pilih file yang tadi ya file yang sudah kita download subtitle nya tadi ya ini kita pilih saja seperti ini nah ini secara langsung itu akan terisi otomatis ya subtitle dari bahasa Indonesia dulu ya ini ya Halo assalamualaikum ini isi dari suara di video saya ini ya langsung kita ke videonya ini ini ya ini kalau sudah kita publikasikan ini baru subtitle Indonesia ya ya teman-teman ya kemudian kalau nambahin yang Inggris gimana kita langsung klik tambahkan disini Hai disini kita langsung saja pilih terjemahkan otomatis ya teman-teman ya Nah ini terjemahkan otomatis ini jadi sudah menerjemahkan Inggris langsung ya jadi suara kita tuh kalau kita ditonton di lokasi luar luar negeri itu akan menjadi Inggris ya kalau mereka mengaktifkan subtitle nya ya gitu ya kemudian kita pilih publikasikan teman-teman Nah seperti itu ya sangat mudah ya teman-teman ya kita ulang sekali lagi ya sebentar kita setting juga monetisasi nya ya ini monetisasi kita setting biasanya itu kalau kita pakai HP itu eh monetisasi iklannya tuh bisa ada pilihan tempatkan otomatis ya ininya karena otomatis tuh kadang tuh munculnya tuh cuman berapa ini ya seperti ini ya ini iklannya cuman muncul 323 doang ya ini disini saya hapus saja nah disini kita pilih secara manual ya kita tempatkan tempatkan secara manual ini di ini garis ini ya garis ini tuh menunjukkan detiknya ya jadi di detik 00 kita tempatkan iklan klik jeda iklan ya kemudian ini kita klik di menit yang kita inginkan ya misalkan saya mau ke menit tempat ya Nah di sini kemudian kita klik jeda iklan kalau sudah ada lambang coklat ini sama abu-abu sama biru ini berarti iklannya tuh sudah ditempatkan otomatis ya ditempatkan maksudnya ditempatkan di sini gitu ya kemudian kita lanjut ke menit iklan yang ketiga di sini kita pilih lagi jeda iklan ini kan videonya durasi panjang ya teman-teman ya jadi sayang banget kalau cuman dapat iklan tiga ya lanjut lagi kita ke menit berapa ini ke menit 13 ya kita tempatkan iklan lagi kita klik jeda ya lanjut ke menit 17 ya kita klik jeda lanjut ke menit 22 kita ke klik jeda ini soalnya videonya durasi 26 menit ya teman-teman ya jadi kita harus tempatkan iklan tuh secara manual ya biar banyak iklannya seperti itu ya kalau sudah klik lanjut nah disini jadi sebelum video diputar itu juga muncul iklan sama setelah diputar ya jadi kita nggak perlu nempatin di bagian akhirnya ini kalau awal juga nggak masalah kalau nggak mau ditempatin ya tapi yang tengah-tengah itu harus kita tempatin yang banyak ya kalau bisa lah ya mungkin ada kesempatan untuk iklan itu tampil dan juga ada yang enggak ya tapi kalau kita sudah tempatin banyak itu ada kemungkinan banyak yang muncul juga ya kalau sudah kita klik simpan nah seperti ini ya jadi kita harus setting dari subtitle sama monetisasi nya ya teman-teman ya agar video kita itu bisa maksimal ya pendapatannya ya nah kalau sudah kita coba lagi satu lagi ya kita biar lebih jelas lagi ya kita coba ke video yang durasi di atas 8 menit ya di atas 8 menit ini kayaknya ada ini ada belum ada subtitle-nya oke teman-teman kita langsung coba ke video yang kedua ini ya kita langsung salin di sini ya kita salin dapatkan link ya kemudian kita tempel di sini video kita yang mau kita ambil subtitle-nya ya yang mau kita ambil subtitle Indonesia-nya ya ini kita langsung klik download SRT ini teman-teman ya Nah kalau sudah kita langsung ke eh videonya kita kita klik detail ya edit kemudian kita masuk ke seperti tadi ya ke subtitle kemudian kita pilih tambahkan bahasa ya Nah kita klik saja disini seperti tadi ya kita klik Inggris kemudian kita klik tambahkan ini kita salin dulu judulnya ini kan bahasa Indonesia kita harus translate ke bahasa Inggris ya judulnya ini terjemahkan kemudian kita tulis disini judul Inggrisnya ya klik publikasikan Hai Nah kalau sudah kita klik Indonesia ini salin dan edit ya salin dan edit kemudian kita pilih titik tiga pilih upload file dengan penunjuk waktu nah disini kita pilih file yang kita sudah download Oh tadi ya subtitle-nya kemudian kita nah ini sudah ini ya sudah terupload ya ya kita pilih publikasikan Hai Nah kalau sudah kita tinggal tambahkan subtitle yang Inggris ya jadi kita itu nambahkan subtitle Indonesia dulu kemudian baru kita terjemahkan otomatis disini ya Nah disini ini kud sudah berbahasa Inggris video kita ya subtitle-nya Oke langsung saja kita publikasikan ya teman-teman ya Nah seperti ini jadi tuh kita nambahin subtitle itu tujuannya biar penonton luar tuh tahu ya yang kita maksud tuh video apa kita sedang menjelaskan apa seperti itu ya ini kita juga akan edit bagian monetisasi nya Hai soalnya tuh saya sering upload pakai HP ya teman-teman ya Nah ini cuma dapat dua iklan iklan doang teman-teman dengan sayang ya kita harus tempatin iklan ini yang minimal empat apa lima gitu ya Hai ini satu ini di menit ketiga ini kita tambahkan lagi menit ke berapa ini ini pokoknya kita geser-geser garis ini ya dari sini kita geser ke detiknya yang kita tujuh ya Nah ini klik jeda di sini kemudian kita tambahin lagi nah seperti ini ya 12345 ini sama yang terakhir nanti ada otomatis jalan 6 ya langsung kita klik lanjut kemudian kita klik simpan nah seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk nambahin subtitle tuh kalian cukup eh mendownload subtitle nya tuh di donsup.com ini ya kalian pilih saja donsup.com nanti kalian salin link video kalian di sini kemudian kalian download yang SRT ini ya seperti itu ah mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bisa dipahami ya teman-teman ya kalau ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya tonton juga video-video saya yang lain yang ada di channel ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share subscribe eh dan lonceng aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya sampai jumpa lagi kita nanti di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh